Golok sakti jilid 16. Lembah pasir berjalan. Tidak, nanti aku pikir lagi. Urusan ini tak perlu tergesa-gesa dilakukan, tak begitu penting kata pula pocu dari Seng Kipo. Sengeng rupanya tidak senang Kim Hang Jae menempuh bahaya ikut-ikutan dengan Cho Goan Liang. Pikiran pocu dari Seng Kipo ini sama dengan mulutnya sudah didahului oleh kawannya. Kim Hang Jae dan Cho Gun Liang membungkam. Mereka tidak membantah putusannya Seng Kipo Chu. Kim Hang Jae makanya berlaku nekat hendak pergi bersama-sama dengan Cho Gun Liang, lantaran pikirannya menjadi putus asa dengan kematian Ho Tiong Jong pemuda pujaannya. Ia pikir, tanpa Ho Tiong Jong, untuk apa ia hidup lama-lama dalam dunia, maka lebih baik ia mati sekali di tangannya si kakek aneh supaya rohnya dapat menyusul Ho Tiong Jong yang sudah pergi lebih dahulu. Kita kembali menuturkan tiga pemuda yang mengadakan perlombaan. Kong Su Jin dan Kong Su Tek tampak sudah berada di puncak gunung Hui Chui San yang menjulang tinggi. Berdua telah meneliti sekitar tempat itu, melihat ke bawah umpak. Serentetan gunung-gunung kecil sama sekali tidak kedapatan ada sawah dan ladang. Dari puncak Hui Chui San tampak lembah Liu So Ako, lembah pasir berjalan, yang dikelilingi oleh gunung-gunung kecil, ialah daerah yang akan dikunjungi oleh tiga pemuda yang berlomba hendak mengambil batu kemalau hangat untuk dihadiahkan kepada Nona Kim Hang Jae. Di lembah itu ada terbentang padang pasir yang angker. Ialah orang yang datang ke situ dan salah menginjak kakinya niscaya akan amblas ke dalam pasir itu dan tidak dapat ketolongan lagi jiwanya. Bukan saja manusia, juga binatang liar yang salah menginjakan kakinya akan amblas dikubur oleh pasir. Siapapun yang datang ke tempat itu belum tentu dapat pulang dengan selamat. Dua saudara Kong itu memandang dengan hati berdebaran ke tempat yang bakal dilaluinya oleh Keng Su Teh. Terdengar Kong Su Jin menghela nafas dan sambil menunjuk dengan jarinya berkata pada adiknya. Su Teh, itulah yang dinamai lembah Liu So Ako, yang kau akan lalui. Kakek aneh itu tinggal menyepi dalam gua Wapak Cong Tong di puncak Sin Ban Leng. Kau harus waspada betul-betul. Kalau kiranya tidak ungkulan lebih baik kau balik dengan tangan hampa saja daripada binasa di tempat itu yang tidak ada artinya sama sekali. Kau keliru Tua Koseng adik menjawab. Satu laki-laki tidak gentar menempuh bahaya, itulah baru satu jantan tulen. Kenapa kita harus takut di mati? Kalau kita sudah ditakdirkan mati, dimanapun kita harus mati. Kau legakan hatimu, aku tidak membuat kecewa namanya Su Hu. Jawaban ini berada di luar dugaannya Seng Eng Ko. Kong Su Jin menjadi merasa jengah sendirinya, mendengar kata-katanya Seng adik yang demikian mantap meskipun begitu. Tetap Kong Su Jin tak tega melepas adiknya. Dalam perjalanan turun gunung, kembali Kong Su Jin berkata, Sute, kau dengan aku ada saudara sekandung, maka tidak perlu kita malu-malu bicara. Terus terang saja aku merasa tak tega melepaskan kau mengunjungi tempat yang berbahaya itu. Usulku, lebih baik kau batalkan saja perlombaan ini dan marilah kita cari tempat sembunyi. Besok pagi-pagi baru kita pulang. Tentu tidak seorang pun yang mengetahui perbuatanmu. Tanda petik. Hei, toh aku, memotong Kong Su Tek, perbuatan ini membuat malu suhu kita, yang waktu ini namanya sedang harumnya dalam kalangan Kang Ou. Dengan berbuat begitu juga berarti aku tidak memperhatikan pada Kim Hang Ji Yee. Wajahnya Kong Su Jin berubah mendengar disebutnya Kim Hang Ji Yee. Ia bersenyum pada adiknya. Sute, kalau hatimu naksir pada nona Kim, aku juga tidak bisa kata apa-apa atas niatanmu, katanya dengan nada suara menyayang. Hanya aku pesan, harapi Allah kau berlaku hati-hati dan dapat kembali dengan selamat. Aku akan menunggu kau di sana, di gunung yang tinggi itu, sambil menunjuk ke sebuah gunung. Orang tidak akan melihat pada kita. Kong Su Tek anggukan kepalanya. Dua saudara yang terkenal dengan julukannya Im Yang Siang Kiam itu, memang ada besar cintanya satu dengan yang lain, tidak heran kalau perpisahannya itu membuat keduanya merasa berat. Setelah mereka berjalan melewati beberapa gunung kecil, sampailah mereka di perbatasan lembah Li Uso Ako, di mana ada terbentang padang pasir. Aa, aku ingin juga mencoba menginjak pasir yang dikatakan berbahaya dan dapat menelan manusia, tiba-tiba. Kong Su Jain berkata, berbareng ia jalan menghampir dan lompat ke pasir. Tiba-tiba mukanya berubah, seperti juga ia mendapat kesulitan adiknya yang melihat engkonya dalam keadaan demikian cepat-cepat mengulurkan tangannya menolong Seng Eng Ko. Tapi ternyata engkonya tak apa-apa. Pasir diinjak oleh Kong Su Jain tadi bukannya bagian yang berbahaya maka ia berkata pada adiknya. Aku tidak apa-apa hanya barusan aku gugup lantaran kaget. Berbareng ia genjot tubuhnya lompat lagi ke tempatnya tadi. Ya Sute, aku hanya dapat mengantar sampai di sini saja. Selanjutnya, kau harus menempuh perjalanan sendiri. Aku akan menantimu di gunung yang barusan aku katakan padamu, di sana aku akan mengawasi perjalananmu sebegitu jauh dapat dilihat oleh mataku. Ya, toh aku, legakan hatimu. Kau boleh kembali, aku akan menjaga diriku dengan hati-hati, jawab Kong Su Teg matanya mengawasi pada engkonya dengan perasaan berat. Juga demikian halnya dengan Seng Eng Kho. Setelah menghela nafas panjang, Kong Su Jain telah berpisahan dengan adiknya dan ia terus naik lagi ke gunung Hui Chi San. Kun Cong diantar oleh Nona Lau Hang Nen dan dua adiknya si Nona bernama Lau Chian dan Lau Seng, malah Hui Seng Keng juga turut mengantarnya. Mereka berpisahan di perbatasan lembah Liu So Akok. Mereka ini tidak berpapasan dengan dua saudara Kong yang mengambil jalan dari jurusan lain. In Kleseng diantar oleh Gong Chi dan Cong Yang, dalam mana turut serta juga Nona yang lincah, ialah Chiao Susu. Mereka pun mengantar hanya sampai di perbatasan lembah Liu So Akok dan kembali lagi ke gunung Hui San. Gowa Pek Oong Tong di puncak si Ban Leng itu berdinding batu buatan alam yang licin sekali. Untuk sampai pada kamar yang tinggi, orang harus melalui tiga kamar batu dan beberapa undakan dari batu yang diatur sangat kokoh dan rapat. Dalam kamar batu yang tertinggi, di empat penjuruhnya berjendela satu kaki persegi. Dari jendela kamar ini orang dapat melihat semua keadaan lembah Liu So Akok, keadaan dalam Gua Pek Oong Long tidak begitu luas. Pertama masuk orang menemui kamar yang pertama keadaannya sederhana saja. Dinding batunya kasar dan tidak rata. Kamar yang kedua diperaboti lengkap juga, seperti kursi meja dan tempat tidur yang semuanya terbikin daripada batu. Suasana dalam kamar ini amat sunyi dan tentram, walaupun luasnya hanya tiga tumbang saja. Di atasnya jalanan ke kamar ketiga ada sebuah papan batu licin mengkilat yang dapat menutup jalanan kamar yang ketiga ini lebar dan luas. Inilah ada kamar batu terbesar di antara kamar-kamar batu lainnya. Di dalamnya terang, dindingnya dibuat daripada batu kamala putih yang amat halus. Penerangan di sini dipancarkan dari sebutir mutiara sebesar buah leci yang digantung di tengah-tengahnya kamar. Perabotannya tampak lengkap seperti meja kursi, rangjang, lemari buku besar dan lain-lainnya perabotan rumah setangga. Mejanya diberi taplak yang disulam indah, kursinya dikasih bantalan empuk dan pakai sarung yang disulam juga. Kelambu pembaringan dipajang indah. Di pinggir lemari buku ada sebuah meja panjang, di atas mana ada ditaruh buku-buku dan anglo dari batu giyok. Api dalam anglo itu terus menyala. Pada dinding dihiasi dengan gambar-gambar kuno di mana juga ada tergantung sebilah pedang pusaka. Keadaan dalam kamar ITN pendeknya serba resik menarik siapa yang memasukinya. Barang-barang yang serba indah dalam kamar itu membuat orang terpesona melihatnya. Kamar yang diperaboti serba indah ini adalah kamarnya kakek So Kye Ihan seorang kakek aneh yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia Kang O, di mana dahulunya ia sangat terkenal namanya. Saat itu ia sedang berdiri di jendela memandang keadaan di sebelah luar goanya. Tiba-tiba ia berseru. Eh kiranya olehnya telah dilihat ada tiga bayangan manusia yang sedang mendatangi ke arah goanya, mereka sudah dapat melewati padang pasir yang berbahaya. Jauh ia mengasingkan diri dalam goanya tidak ada satu manusia yang berani menginjak tempatnya, tapi kini ada tiga orang yang berbareng menyetroni. Apakah maksudnya mereka? Apakah mereka itu ada orang-orang kuat yang akan mengganggu ketentramannya dalam tempat pengasingannya? Matanya terus mengawasi gerak-geriknya tiga orang itu. Ia rupanya merasa kaget, karena sampai begitu jauh tampak mereka sudah memasuki daerah puncak Siban Leng. Keistimewaan di sekitar puncak gunung Siban Leng adalah gundul, tidak berpohon, hanya batu-batu besar saja yang tampak malang melintang. Goa-goa yang terdapat di situ, entah berapa banyaknya menurut katanya orang ada seribu buah goa lebih. Setiap goa entah berapa dalamnya, tidak terawat dan dari dalamnya menyiarkan bau yang tidak enak untuk hidung. Buruk seperti baunya jamur beracun yang basah. Diceritakan Hu Tiong setelah naik jauh ke atas gunung, tiba-tiba memalingkan mukanya ke belakang, dilihatnya. Padang pasir yang berwarna putih, padang pasir yang dikatakan orang sangat tangker dan dapat menelan manusia. Kini ia sudah dapat melewatinya dengan selamat, tapi kemana dua orang kawannya? Ia celingukan mencarinya, akan tetapi tidak melihat mereka berdua, hingga diam-diam dalam hatinya yang jahat jelas merasa kegirangan. Ia menduga bahwa dua kawannya itu tentu telah ditelan oleh padang pasir yang angker itu. Ia melanjutkan perjalanannya, tampak di sekitar ia sudah tidak ada pepohonan yang tumbuh. Hanya batu-batu besar saja yang pada malang melintang seolah-olah yang menghadang perjalanan orang yang berkunjung ke situ. Hatinya diam-diam merasa girang. Go Bapak Chong Tong sudah berada di depan matanya. Apakah benar di sekitarnya hanya kedapatan binatang-binatang berbisa saja? Ia menanya pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana juga ia harus dapat membawa Hwe Giok untuk dihadiahkan kepada Kim Hang Jiu, gadis yang memikat hatinya? Siapa tahu, karena hadiah itu Nona Kim akan jatuh hati kepadanya dan ia berjodoh dengannya. Ia gerakan pula langkahnya sampai pada jarak dua tumbak dari ia berdiri. Ia melihat ada sebuah goa cepat-cepat ia menghampiri untuk menyelidikinya. Goa di situ amat banyak, di mana ia dapat mencari si kakek aneh itu? Pikirnya, terpaksa ia harus menyelidiki satu persatu goa. Tapi sampai berapa lama? Ya apa boleh buat? Sudah kelanjur datang ke situ bagaimanapun ia harus berdaya mencarinya di goa mana kakek aneh itu bertempat tinggal. Satu demi satu goa diperiksanya, ia menggunakan batu besar dilemparkan ke dalam goa untuk mengetahui di dalamnya ada penghuninya atau tidak. Sudah ada beberapa goa yang diuji dengan batu lemparannya, semua batu seperti amblas ke dalam lumpur. Tidak ada reaksi apa-apa yang menandakan bahwa di dalam ia ada penghuninya. Pada salah satu goa kucong hampir kena digigit oleh ular-ular kecil berbisa yang datang berbaris ke arahnya dan hendak mencantol kakinya. Untung masih dapat kelihatan, ia melompat tinggi, kemudian menggempur dengan angin telapakan tangannya, hingga barisan ular-ular kecil itu terbang berikut batu-batu dan pasir. Di lain goa ia coba lagi dengan pancingannya melemparkan batu ke dalamnya. Kali ini batu yang dilemparkannya itu seperti terjatuh ke tanah, bukannya ke dalam lumpur ia coba menyelidiki lebih seksama. Kiranya dalam goa itu sangat gelap. Ia lalu memikin api, dengan obor api ia coba masuk ke dalamnya. Tidak dikira, dalam goa itu ada sarangnya belalang. Begitu melihat api, kawaran belalang itu pada menyerbu, hingga hucong ketakutan dan lekas-lekas mundur hendak keluar lagi. Tapi kawanan belalang yang jumlahnya puluhan ribu, tidak memberi ketika ia meloloskan diri dan menyerbu demikian rupa sehingga hucong pikir jiwanya kali ini akan mati di kerubuti kawanan belalang. Meskipun ia menggunakan tenaga angin pukulannya untuk mengusir kawanan belalang itu, hasilnya sia-sia saja. Entah berapa banyak binatang itu yang telah mati oleh gempurannya yang dasyat, akan tetapi yang menyerbu jumlahnya ada berlipat ganda dari ia yang mati. Tidak heran kalau hucong telah menjadi kewalahan oleh karenanya. Sementara itu Kong Sutek di lain bagian telah mencari goa kakek. So, Kie Han juga menggunakan lemparan batu sebagai penanya jalan. Ia juga kena diserbu kawanan semut merah yang galak hingga keadaannya repot sekali. Sedangkan Kie Sang di lain pihak bekerja cepat. Ia gunakan kakinya menendang batu-batu yang ada di mulut goa, sebagai alat untuk mencari tahu apa di dalamnya goa-goa itu ada penghuninya. Ia sudah lewati sepuluh goa, akan tetapi belum juga berhasil menemui goa yang diingininya. Kakek So Kie Han melihat tegas semua yang diperbuat oleh tiga anak muda itu. Ia kenali orang-orang itu tentu ada dari perserikatan benteng perkampungan, hanya ia tidak mengerti, dari sebab apa mereka menerjang bahaya datang ke situ. Ia pikirkan, tindakan apa yang harus diambil terhadap tiga anak muda yang mengacau tempatnya itu. Tiba-tiba ia melihat In Kie Sang dengan menggunakan perisai dari gading telah menerjang masuk ke dalam sebuah goa. Terdengar suara tertawa dingin kakek So Kie Han. In Kie Sang dengan perisainya menggempur dinding di sana-sini, hingga banyak bagian yang semplak. Ia masuk terus ke sebelah dalam tampak keadaan di situ ada terang. Hatinya berdebaran. Pikirnya, inilah goa yang dicarinya tentu. Sebelum ia dapat bertindak maju, tiba-tiba ada sebuah batu menghadang di depannya. Bukan main kagetnya. Di belakang batu itu sudah tidak ada jalan lagi, hanya ia melihat ada sarang laba-laba dengan penghuninya seekor laba-laba hijau yang luar biasa besar, tampak matanya mencorong seperti yang sedang mengawasi pada In Kie Sang. Laba-laba besar itu tiba-tiba perdengarkan suara aneh, lalu bergerak menghampiri In Kie Sang, kaki-kakinya yang runcing hendak mencengkeram tenggorokan orang. In Kie Sang kaget dan lompat mundur, tangannya berbareng digerakan menyerang, hingga laba-laba itu nyeleweng cengkeramannya, batu yang telah menjadi pengganti sasarannya kaki-kakinya yang runcing tampak berbekas. Orang siin itu ketakutan dan cepat-cepat lari, apalacur di mulut guawa sudah penuh dengan jaring laba-laba yang berkilat dan sangat lengket. Kiranya laba-laba itu bukannya sendirian saja, ada kawan-kawannya lagi yang sama sekali berjumlah sepuluh, hingga membuat In Kie Sang matanya dibuka lebar dan ketakutan setengah mati. Hampir rata-rata laba-laba itu sebesar kebau, yang paling kecil ada sebesar baskorn cuci muka. Bukan main sikapnya menakutkan, mereka merayap dengan keluarkan sinar matanya ya bengis, hendak menerkam korbannya. Dalam gugup In Kie Sang lompat ke atas batu kemudian menendang batu-batu di dekatnya ke arah laba-laba yang kecilan, jitu tendangannya, karena batu yang diendangnya tadi mengenakan persis pada tubuhnya si laba-laba yang sial, hingga seketika Ita juga setelah mengeluarkan suara C telah melayanglah jiwanya. Laba-laba kawannya dalam memakan bangkainya laba-laba apas tadi. Lalu lainnya menyerbu lagi kepada In Kie Sang hingga anak muda itu terpaksa keluarkan kepandainya lompat sana dan lompat sini menghindarkan bahaya. Kadangkala ia menyerang dengan batu yang ditendang kakinya atau dengan angin pukulan telapakan tangannya. Lantas itu, maka untuk sementara In Kie Sang masih dapat menyelamatkan dirinya dari terkamannya kawanan laba-laba berbisa itu. Kita melihat Huchong yang dikerubuti ribuan belalang. Meskipun ia berusaha keras menyapu mundur binatang-binatang yang mengerubuti dirinya, tidak juga kelihatan hasilnya, karena kawanan belalang itu makin lama jumlahnya telah makin banyak saja, pikirnya ia akan mati konyol kalau tidak dapat lekas-lekas meloloskan diri. Matanya celingukan, tidak jauh dari situ ia lihat ada gua lain, tanpa memikirkan lagi apa isinya gua itu, ia sudah lantas. Lari masuk ke dalam gua diuber oleh kawanan belalang, yang seolah-olah tidak mau kasih korbannya lolos. Tapi heran, ketika Huchong sudah masuk ke dalam gua lain ini, kawanan belalang itu tidak turut nyerbu ke dalam. Tampak mereka bergulung-gulung saja di luar gua, tidak ada satupun yang berani menerjang masuk. Huchong pikir, tentu dalam gua itu ada binatang musuhnya kawanan belalang itu yang ditakuti, makanya kawanan belalang itu tidak berani menyerbu masuk. Orang dengki hati itu tampak lega hatinya, ia melihat ke sekitar tempat, di situ tanahnya demak banyak rumput basah dan keadaannya kotor sekali. Ia menjadi bengong memikirkan nasibnya nanti bagaimana? Keluar lagi takut di serbu belalang, tidak keluar lagi di situ keadaannya sangat tidak menyenangkan. Tengah ia berada dalam kebingungan tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Ketika ia menoleh ke belakangnya, kiranya di situ sejarak dua tumbak daripadanya ada seekor binatang tokek yang besar sekali dan bentuknya menakutkan. Binatang itu tengah merayap mendekati kepadanya, celaka ia menghela dalam hatinya. Kita balik menengok kong sutek. Barisan semut merah tidak kurang-kurang menyeramkannya, karena bukan ribuan lagi tapi sudar tidak dapat dihitung banyaknya, kemana kong sutek lari telah dikejarnya hingga orang sikong itu menjadi mengeluh, ia tidak menyangka bahwa kepergiannya ke tempat itu akan mendapat banyak halangan yang menyeramkan. Dengan susah payah ia bisa juga menyingkirkan diri ke tempat yang ada lumpurnya di mana kawannya semut merah itu tidak berani datang dekat. Ada beberapa puluh yang sudah nempel di bajunya dapat dibunuh mati oleh kong sutek. Matanya celingukan tiba-tiba ia dapat lihat tidak jauh daripadanya seperti ada jalanan untuk keluar, melalui jalan ke bawah tanah. Hatinya girang karena pikirnya ia bisa meloloskan diri dari serbuannya semut merah yang galak-galak itu. Ia beristirahat tidak lama, karena begitu ia dapat menenangkan pula pikirannya, lantas enjot tubuh menancap kakinya di mulut jalanan keluar tadi. Untuk sementara kong sutek kelihatan terhindar dari serbuan semut merah yang tak kehitung jumlahnya itu. Inkyaiseng di lain pihak terus dikeroyok oleh laba-laba besar dan beracun. Laba-laba yang sebesar-besar kerbau itu, sangat menakutkan matanya memancarkan sinar buas. Untung Inkyaiseng dapat menambahkan hatinya, dengan kepandayan yang ia miliki ia sudah terputar-putar menghindarkan diri dari serangan kawanan laba-laba yang sangat bernapsu menyengkeram dirinya. Di samping senjata batu yang dihidangkan pada kawanan laba-laba itu, Inkyaiseng tidak kasih perisainya tinggal nganggur. Dengan kegesitan dan kepandayanya, beruntun ia sudah dapat membunuh enam sampai tujuh laba-laba betina yang paling besar, menjadi marah. Satu yang luncur ditendang Inkyaiseng ke arahnya, dengan metu beringas ia sudah tangkis dengan kaki depannya. Batu itu mental balik dan hampir kena menghantam pada Inkyaiseng, kalau ia tidak keburu berkelit ke samping menghindarkannya. Sungguh berbahaya diam-diam Inkyaiseng mengeluh, tapi di samping itu, bagaimana juga ia sudah dapat membunuh banyak juga kawanan laba-laba itu, hingga mengurangi bahaya kena dicengkeram oleh kaki-kakinya yang runcing. Untungnya laba-laba itu tidak mengejar terus-terusan, karena jika melihat ada kawannya mati, dengan sendirinya laba-laba itu berhenti mengejar Inkyaiseng ditunda makan bangkai kawannya dahulu, air hijau yang keluar dari mulutnya laba-laba yang mati menyiarkan hawa busuk yang hampir-hampir membuat Inkyaiseng tidak tahan sampai muntah-muntah. Akhirnya ketinggalan hanya dua laba-laba lagi, dengan begitu Inkyaiseng setelah main petak beberapa lama lantas menyingkirkan dirinya ke mulut goa dan lari keluar. Laba-laba betina rupanya penasaran dan mengubertapi terlambat, karena Inkyaiseng sudah nerobos masuk ke dalam goa. Hal lain rupanya laba-laba itu pikir, tidak ada gunanya ribut-ribut di sarang orang lain, maka ia sudah kembali masuk dalam goanya sendirinya. Dalam sarang laba-laba itu Inkyaiseng kehilangan perisainya, yang nyangkut pada jaring laba-laba yang lengket, ia menduga tentu sudah beracun, maka ia sudah tak menghiraukan pula perisai gadingnya yang ia sangat andalkan dalam perjalanan mengambil batu kemalah hangat itu. Dalam goa yang ia masuki itu, ia merasa aman tapi perasaan aman itu hanya sebentarain saja, karena ketika ia mengingat kepada perisainya, lantas merasa dirinya tidak aman tanpa perisai di tangannya, perisai itu ada benda pusaka, benda turunan dari leluhurnya. Maka dengan hilangnya benda itu, apakah ia ada muka nanti ketemu kawan-kawannya dalam dunia persilatan? Memikir ke situ hatinya jadi nekat akan mengambil kembali perisainya yang nyangkut pada jaring laba-laba di dekat mulut goa. Kalau perlu, pikirnya ia harus adu jiwa dengan laba-laba betina yang luar biasa besarnya itu. Setelah mengambil putusan tetap lantas ia keluar dari goa menghampiri lagi goa laba-laba tadi, sebelumnya masuk ia. Telah kumpulkan seikat rumput kering dan membuat api untuk menyalakannya. Dengan api ini, ia menerjang masuk dan membakar jaring laba-laba yang menahan perisainya. Laba-laba betina menjadi kaget ia tidak berdaya melihat api berkobar, rupanya ia takut. Ia hanya tinggal mengawasi dengan metu bersinar buas kepada N. K. Seng yang sedang berusaha untuk mengambil pulang perisainya. Setelah mendapat kembali perisainya dengan segera N. K. Seng meninggalkan goa laba-laba itu dan masuk ke dalam goa yang lainnya tadi. Hucong di lain pihak yang dihampiri binatang tokek yang luar biasa besarnya, lantas mencelat tinggi menyingkirkan diri. Ia rapatkan tubuhnya pada dinding di dekat mulut goa. Sebentar lagi ia dibikin kaget melihat Seng tokek telah mengulurkan lidahnya yang panjang. Ia mengira lidah itu akan ditujukan ke arahnya, tapi ternyata diarahkan ke lain jurusan ialah keluar apa di mana ada kawannya belalang yang sedang bergulung-gulung seolah-olah sedang menanti Hucong keluar lagi. Kawanan belalang itu seolah-olah sayapnya pada patah sebelah, tidak bisa melarikan diri di dekati oleh lidahnya Seng tokek. Sebentar saja ribuan belalang sudah kena dicaploki oleh binatang raksasa itu. Seperti juga pada lidahnya itu ada getahnya, kawanan belalang ketika nempel pada lidah Seng tokek ia lantas saja tidak bisa terbang lagi. Entah berapa ribu banyaknya belalang yang sudah jadi mangsanya Seng tokek, hingga binatang itu tampak kekenyangan dan baringkan dirinya di satu sudut. Matanya meremelek, tidurlah ia dengan nyenyaknya. Pantasan kawanan belalang tadi ketika lihat Hucong masuk ke dalam goa itu tidak berani menerjang masuk. Kedalamnya kalau begitu di dalam goa itu ada musuhnya yang sakti dan tak dapat dilawan. Hucong untung besar, coba kalau tidak ada belalang yang menalangi menjadi korbannya binatang tokek itu, pasti ialah yang dijadikan mangsanya. Diam-diam Hucong telah menarik napas panjang, merasa lega oleh karenanya kemudian ia keluar dari goa itu. Kong Sutek dan In Kie Seng pun sudah pada keluar dari dalam goa berbahaya mereka berkumpul lagi dan berdamai hendak kembali saja dengan tangan kosong. Mereka sekarang tidak berani menonjolkan kesombongannya, karena dengan matu kepala sendiri mereka menyaksikan bagaimana berbahayanya keadaan di tempat itu. Daripada jiwa melayang tanpa kepentingannya yang menguntungkan, mereka lebih baik kembali saja dengan tangan hampa, biarpun untuk itu mereka akan menjadi buah tertawaannya orang banyak. Meskipun demikian, masing-masing dalam hatinya sangat menyesal tidak memperoleh batu Hwe Giok untuk dihadiahkan kepada si jelita Kim Hang Jie. Kakek So Kie Hon yang telah menyaksikan semua kejadian yang dialamkan oleh tiga pemuda itu, diam-diam merasa tidak puas. Pikirnya, tempatku di sini orang sudah tahu tidak boleh dibuat sembarangan tapi tiga pemuda berengsek ini apa-apaan datang mengacau ke sini membuat ketenangan menjadi terganggu oleh karenanya. Banyak binatang-binatang berbisa penunggu tempat ini kena dibinasakan oleh mereka, maka kalau mereka tidak dikasih rasa, mana bisa? Bagaimana nanti katanya orang luar, kalau mereka dapat kembali pulang dengan selamat? Tidak aku mesti kasih contoh untuk yang lain-lainnya, supaya mereka tahu keangkeran. Tempatku orang dapat datang tapi tak dapat kembali pulang dengan selamat. Hahaha, seram juga kalau tiga pemuda itu mendengar tertawanya si kakek. So Kie Hon mengawasi perjalanan tiga pemuda itu, yang hendak kembali pulang ke rumahnya sengeng. Saat itu matahari sudah mulai naik tinggi. Keadaan di padang pasir tampaknya menyilaukan, Huchong dan dua kawannya melalui lagi padang pasir yang dikatakan angker itu. Mereka kelihatan tenang-tenang saja dan menganggap akan selamat kembali menemui kawan-kawannya di sengkipo. Melihat tiga pemuda itu sudah mulai menginjak padang pasir, So Kie Hon yang mengawasi dari jendela kamarnya, lantas mengulurkan tangannya memencek alat rahasia, sebentar lagi terdengar teriakannya Huchong, yang mendadakan dapatkan dirinya ambas di telan pasir. In Kie Seng kaget, tapi sebelumnya ia engah, bahaya apa yang akan menimpali pada dirinya, ia juga tubuhnya amblas di telan pasir, hingga ia berteriak-teriak minta tolong juga tidak ada gunanya. Kong Sutek melihat kejadian itu mukanya pucat seketika, ia coba gerakan kakinya untuk lari, tapi Seng kaki tidak mau menurut perintah hatinya, ia jatuh lemas dan ia juga kemudian telah mengalami nasib serupa seperti dengan dua kawannya kena dicaplok oleh pasir. Meskipun mereka berontak keras, berusaha untuk keluar dari pasir itu, ternyata tidak menolong balik, makin lama mereka terbenam makin dalam, sehingga sebatas hidungnya. Bukan main ketakutannya mereka, maka satu demi satu sudah menjadi pingsan oleh karenanya. So Kie Hon yang menyaksikan itu semua lantas perdengarkan suara ketawanya yang aneh lagi, kemudian ia mengambil lima utas rantai kecil halus dan keluar dari kamar batunya. Lebih dahulu ia menghampiri sebuah goa dalam mana kelihatan sudah ada dua sosok tubuh orang menggeletak dalam keadaan pingsan. Siapa mereka itu? Kiranya mereka itu bukan lain daripada Kim Hang Jie dan Cho Gun Liang. Mereka tidak tahu keadaannya si kakek yang terus merantai tangannya masing-masing sambil menggerendeng sendiri. Ya, bukainya aku kejam, tapi karena kalian datang mengganggu ketenanganku, maka kalian boleh terima hukuman ini untuk kelancangan kalian. Setelah menyelesaikan tugasnya merantai dua orang itu dan yakin mereka tidak akan bisa lolos dari dalam goa itu, karena rantai itu diganduli sebuah gandulan yang luar biasa beratnya, ia telah meninggalkan mereka menghampiri pada tiga pemuda yang sedang pingsan, mereka pun dirantai seperti dua yang lainnya tadi. Rantai itu meski halus bentuknya, kuatnya bukan main, terbuat dari baja murni tak mempandiputuskan dengan pedang yang tajam bagaimanapun. Sampai di sini kita ajak pemaca menengok keadaan di rumahnya Seng Pochu di waktu malam. Bulan sabit nampak sebentar muncul dan sebentar lagi seperti selulup di balik awan tebal, hingga keadaan menjadi gelap. Malam itu tampak nona Seng sedang berada di taman bunga yang terdapat di pekarangan belakang rumahnya. Seng Giok Chin seperti tengah memikirkan banyak soal, karena kelihatannya sebentar duduk termenung-menung. Sebentar berdiri jalan mundar mandir dan saban-saban terdengar helaan nafasnya. Memang malam itu Seng Giok Chin dirundung banyak pikiran. Urusan ayahnya yang mengadakan pertemuan mengadu silap dengan maksud tertentu, halnya Kim Hang Jie menempuh bahaya bersama Chow Gun Li yang pergi ke tempatnya si kakek aneh So Kiehon di luar taunya Kim Pochu dan Seng Pochu berdua, bagaimana nasibnya dengan mereka masih belum tahu. Halnya tiga pemuda, yaitu berlomba hendak mendapatkan sepotong batu kemala berapi untuk dihadiahkan kepada Kim Hang Jie, masih belum ketahuan nasibnya mereka itu, apakah mereka akan pulang dengan selamat atau salah satu di antaranya menemukan halangan yang tidak diingini? Yang paling membuat hatinya berdebar kalau ia ingat akan penuturannya Kim Pochu tentang kematiannya Ho Tiong Jong terkena senjata rahasianya Cheng Chiao Niko yang beracun meski pada saat ia mendengar kabar itu tidak mengunjukkan reaksi yang menyolok tapi diam-diam dalam hatinya hanya Tuhan saja yang tahu. Ho Tiong Jong meski bukannya satu anak hartawan, satu kongcu tapi tingkah lakunya yang polos dan jujur, serta wajahnya yang cakep menarik membuat nona Seng tidak bisa melupakannya, ia ingin menarik pemuda ini ke dalam komplotannya mau menggunakan tenaganya dalam usahanya Seng Ayah yang hendak menjagoi dalam kalangan persilatan akan tetapi ternyata pemuda itu ada keras hati dan menolak keras ketika ia hubungi dan membujuknya. Anak muda itu sekarang sudah mati, apakah benar dia sudah mati? Nona Seng masih menyaksikan anak muda itu pendek umur, apalagi kalau ia ingat ketika bertemu dengannya, ia kelihatan sedar bugar. Banyak pemuda-pemuda cakep dari tingkatannya, tidak ada satu yang dapat merebut hatinya Seng Giok Chin. Tapi terhadap Hotiong Jong sekali ia pernah ketemu di bawah terang bulan ketika ia menyamar sebagai pemuda pelajar, lantas hatinya sudah jatuh dan tak dapat melupakannya. Dia mati, demikian ia berkata sendirian, ia terbengong sesaat lamanya, kemudian terdengar pelahan napasnya. Matanya yang jeli tiba-tiba melihat ada bayangan di balik pohon. Diam-diam dalam hatinya berpikir, malam-malam begini ada orang yang cari mampus. Ia pura-pura tidak mengetahui ada orang di balik pohon itu dengan maksud hendak mencekuk orang tadi. Ketika si nona sudah datang dekat, orang itu berkelebat dan senunyikan diri lagi di balik pohon lain. Diam-diam Seng Giok Chin merasa kaget juga, karena kegesitannya orang itu ada di luar dugaannya, ia ragu-ragu apakah ia sebentar berhasil mencekuk batang lehernya? Ia masih tetap berpura-pura tidak mengetahui dan menghampiri pohon di balik mana orang itu mengumpat. Kira-kira dua tumbak jaraknya dari pohon itu, tiba-tiba Seng Giok Chin membentak. Penjahat bernyali besar, jangan lari, nonamu akan bekuk batang lehermu berbareng. Ia melancarkan serangan kepada orang itu, yang saat menarapannya hendak melarikan diri lagi. Orang tahu dirinya diserang, orang itu berbalik dan menyambuti serangan Seng Giok Chin bukan enteng, sebab ia mengerahkan tenaganya hampir delapan bagian, tapi heran, orang ini menyambuti serangannya dengan seenaknya saja, sedikit pun tidak bergeming dari tempat berdirinya. Penjahat, kau siapa tanya nona Seng, ketika melihat serangan dasyatnya tidak membawa pengaruh apa-apa. Tapi orang itu tidak menyahut hanya lalu gerakan kakinya hendak lari lagi, Seng Giok Chin jadi sengit orang jahat. Lihat nonamu akan mengambil jiwa anjingmu. Ia membentak berbareng melancarkan serangannya yang kedua kali dengan tipu pek-pok ciangit atau bangau putih mengibaskan sayapnya. Serangan ini ada berat, karena tenaga yang dikerahkan oleh si nona hampir sepuluh bagian, tapi herannya, lagi-lagi orang itu dapat menyambuti serangannya dengan seenaknya saja. Malah kali ini ia membalas menyerang dengan mengibaskan lengan bajunya yang mengeluarkan angin keras, hingga si nona terpotong mundur. Kesempatan ini digunakan oleh orang itu untuk menjod tubuhnya melesat melarikan diri. Tapi si nona tidak tinggal diam, ia mengejar dengan gesit sekali. Nona Seng, kau jangan salah paham. Kedatanganku bukannya bermaksud jahat. Demikian si nona mendengar orang itu berkata, yang memikin seketika itu ia hentikan mengejarnya dan orang itu pulantas lenyap dari pemandangannya. Nona Seng berdiri menjublek sekian lamanya. Dia, apa benar dia akhirnya ia menanya pada diri sendiri. Seketika itu lantas terbayang pemuda tampan dan polos di depan matanya. Kalau begitu dia tidak mati, oh, benar barusan ada suaranya dia. Seng Giok Chin berkata-kata sendirian, ia seperti mengenangkan seseorang dan orang itu pun bukan lain Hotiong Jong adanya. Memang orang tadi ada Hotiong Jong. Karena gelap dan jaraknya pun ada sedikit jauh, maka Seng Giok Chin tak dapat mengenali dengan tegas. Hanya dari suaranya ia kenali betul, itu adalah suaranya Hotiong Jong, pemuda yang memikat hatinya. Dalam mengong memikir hatinya si pemuda tampan itu. Seng Giok Chin kalang kadang tampak menyungging senyuman. Aku tidak sanksikan, benar dia, dia tidak mati. Kembali terdengar si Nona berkata-kata sendiri, tapi, dia sudah datang mengapa sudah lari lagi? Apa maksud kedatangannya ke sini? Si Nona jadi meragukan kelakuannya Hotiong Jong. Tapi biar bagaimana, hatinya sudah merasa lega karena kini seolah-olah ada angin mujijat yang menyapu kedukaannya tadi, ia mengenakan akan kematiannya si anak muda. Perlahan-lahan ia berjalan masuk ke rumah dan di dalam kamarnya ia duduk termenung-menung. Tidak lama, ia memeriksa keadaan kamarnya. Ia menduga jangan-jangan Hotiong Jong sudah masuk ke kamarnya, karena kedatangannya anak muda itu ke situ tentu mencari dirinya. Ketika matanya menyapu pada dinding tembok hatinya berdebaran, karena di situ sudah tidak kelihatan lagi golok pusakannya, sebagai gantinya ada secari kertas menempel di situ. Ia lalu menghampiri dinding itu dan jumput secari kertas tadi, yang ia baka bunyinya, Nona Seng, aku harap kau rela meminjamkan golokmu padaku, karena seperti kau tahu, aku paling suka menggunakan senjata golok. Tapi ada suatu hari, aku nanti akan kembalikan padamu dengan tidak kurang suatu apa. Meskipun secari kertas itu tidak ada tanda tangannya, Seng Giok Chin tahu bahwa itu ada tulisannya Hotiong Jong. Kembali Seng Giok Chin bengong, secari kertas di tangannya tanpa dirasa telah diremas-remas, sejenak romannya tampak seperti yang geregetan, memang ia gemas pada pemuda pujaannya itu, karena itu, karena dia datang dengan care sembunyi-sembunyi, tidak mau terang-terangan menemui ia, yang sebenarnya ada kesempatan yang baik malam itu mereka berjumpa dalam taman bunganya yang indah.